Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa teman-teman semuanya Di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang lagi hits banget Lagi viral banget Dan ini anti gagal Insya Allah 100% berhasil Dan rasanya dijamin mantep banget So buat kamu yang pengen jualan produk ini Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip dan pastikan Kamu sudah subscribe Oke teman-teman Step pertama yang akan kita lakukan adalah Menghaluskan cabai rawit kering Disini aku gunakan 70 gram Ini banyak banget biar di stok ya Karena aku juga jualan di rumah Nah ini kita akan haluskan Menggunakan blender terbaru dari Idealife Nah teman-teman Tipe produk yang aku gunakan Ini adalah yang IL220A Ini professional blender set Yang bener-bener bagus banget Desainnya sangat elegan Dan dia punya 3 mangkuk ya Jadi terpisah Untuk bumbu kering Bumbu basah Dan untuk bikin jus-jusan Nah disini Untuk bumbu keringnya Ini mangkuknya kaca Kapasitasnya 200 ml Dan ini cepat banget Menghaluskan bumbu-bumbu Keren banget Nah ini bisa banget Sampai bener-bener halus ya Tapi disini aku akan bikinnya Chili flex Jadi masih ada biji-bijinya dikit So teksturnya Sampai seperti ini aja Cukup Teman-teman bisa lihat di video Dan ini pengerjaannya Super cepat banget ya Disini tadi aku hanya gunakan Speed 1 Ini ada speednya tuh Sampai 4 Itu bener-bener Powerful banget Mantep kan Nah selanjutnya ini Untuk bumbu basahnya Nah ini bumbu basahnya Ini tuh dari stainless steel Ini kemasannya Kapasitasnya 600 ml Nah aku haluskan bawang putih Sebanyak 15 siung Kemudian tambahin sedikit air Dan langsung aja kita haluskan Nah di wadah stainless ini Kalian juga bisa menghaluskan daging Teman-teman So ini bener-bener super multifungsi Cocok banget nih Buat ibu-ibu ya di dapur Yang hobi masak Ini harus banget punya Professional blender yang satu ini Jangan lupa bawang putihnya disaring ya Biar mengurangi kadar airnya Selanjutnya Kita akan potong-potong Daun jeruk Ini aku gunakan 20 lembar Kemudian kita potong-potong Menggunakan pisau Nah ini pisaunya juga Keren banget Dari Idealife Sampai hasilnya Jadi seperti ini teman-teman Selanjutnya Ini siapkan 150 ml Minyak goreng Yang sudah dipanaskan Kemudian pertama Kita goreng daun jeruk Nah sampai tidak ada gelembung-gelembung lagi Berarti itu sudah matang ya Daun jeruknya Nah kemudian ini daun jeruknya Kita angkat Ini minyaknya sudah wangi daun jeruk Dan nanti daun jeruknya juga Kita akan pakai Nah kemudian setelah itu Kita akan masak Bawang putihnya ini Sampai benar-benar matang Sampai reduce ke minyaknya Kemudian kalau bawang putih Sudah setengah matang Sudah wangi banget Ini kecilkan api Masukkan chili fleksnya Semuanya Aduk rata Pastikan ingat Kompornya apinya kecil ya Supaya tidak gosong teman-teman Kita aduk rata semuanya Ini benar-benar wanginya enak banget ya Jadi nyegok Natanya gitu Tidak nyegok yang pahang Nah kemudian tambahin sedikit garam Biar tidak pahit sambalnya Kemudian aduk rata lagi Dan ini sudah siap sambalnya Selanjutnya kita akan buat adonannya Siapkan 500 gram tepung tapioca Tambahin 50 gram tepung terigu Kemudian 2 bungkus kaldu jamur Kalian bisa gunakan kaldu ayam Kalau kalian suka Kemudian 1 sendok teh merica bubuk Dan disini juga aku tambahin garam Ini cukup 1 sendok teh aja Kemudian aduk rata semuanya Sampai bahan kering ini benar-benar tercampur rata Kemudian selanjutnya Siapkan air Disini aku gunakan 450 ml air Kemudian kita didihkan terlebih dahulu airnya Ini harus benar-benar mendidih ya Supaya adonan kalian jadi Tidak boleh pakai air dispenser Harus air yang mendidih di kompor Mendidih lepas seperti ini Kemudian stiramin aja langsung Ke adonan acinya Nah tadi itu aku mendidihkan airnya Sebanyak 500 ml Tapi hasil akhirnya yang kita gunakan adalah 450 ml saja Kemudian ini diaduk-aduk pakai sutil dulunya Udah panas atau pasti Kemudian kalau udah mulai hanet-hanet kuku Ini bisa diulenin pakai tangan Sampai teksturnya seperti ini Oke adonan sudah siap Kita akan siapkan topping Biar nggak sepinya aci hungkul Jadi kita gunakan toppingnya adalah pangsit teman-teman Nah disini pangsitnya aku pakai setengah bungkus aja Setengah bungkus juga banyak Nanti kita cuma pakai sapu ruluk aja Nah kemudian tinggal dipotong-potong Disini aku potongnya kotak-kotak kecil Kalau teman-teman mau bentuk lain Segitiga atau kumaha bebasnya Nah ini mah aku dipotong kotak aja Pastikan pisaunya tajam Disini kalau salvok Aku pakai pisaunya dari Idealife Nah kalau udah semuanya Panaskan minyak Harus sampai benar-benar panas Biar si pangsitnya langsung ngembang Cepat keringnya Dan hasilnya juga Wah cakep ya Nah udah nggak buluk-buluk-buluk-buluk Artinya udah matang dan udah kriuk Langsung aja diangkat dan ditiriskan Selanjutnya kita balik lagi ke adonan Nih tadi kan udah siap ya adonannya ya Nih bumbu udah siap Topping udah siap Langsung kita ke adonan lagi Nah ini adonannya Kita ambil sacomot alias saciwit Kemudian digeleng-geleng Atau dibentuk memanjang Nah begini Ini biar apa Biar nanti kita gilasnya lebih mudah ya Nah seperti ini Kemudian celupin ke tepung tapioca Karena nanti pas digiling itu bakalan nempel Jadi kudurada dicelupkan karena tepung sedikit aja Nah kemudian ini aku pakai gilingan yang begini ya Bentukannya Ini nama gilingannya jadul banget Aku lupa lagi namanya apa Yang jelas ini mah Nah kemudian ini tinggal dipipihkan Dan lanjut setelah dipipihkan Ini pindahin tuasnya Ke bentuk mie Bentuk mie-nya yang agak gede Jadi ini kan ada bentuk mie yang kecil Ada bentuk yang gede ya Nah ini aku pakai yang bentuk gede Tuh ini hasilnya Cakep banget Untuk ditipiskannya tadi Dipipihkannya Itu tuasnya di nomor 5 Teman-teman Hasilnya jadi senambru ini Alias sebanyak ini Mantep banget Nah kalau udah Ini siap dikemas Atau tentunya ya Buat jualan online Nah ini untuk satu kemasan 300 ml Ini aku pakainya Tin wall bulat 300 ml Si mie-nya cukup 100 gram saja Nah ditimbang biar merata Kalau mau pakai yang container box Ini lebih besar ya Yang kapasitas 500 ml Ini si mie-nya 150 gram Oke kita ngemas-ngemas mie Udah selesai semuanya Kemudian lanjut ke bumbunya Nah bumbu asinnya Ini aku pakai garam Sama kaldu ayam aja Terus dikasih sedikit daun jeruk Yang tadi udah kita goreng Ini takarannya aku pakai sendok teh Tapi ini sendok tehnya lebih kecil ya Jadi sendok bumbu ini mah Nah pokoknya mah sedikit-sedikit aja Lebih banyakin kaldu ayamnya Daripada garamnya Selanjutnya ini chili oilnya Atau no-nya Sambal bojot lah ya Ini dikemasnya pakai plastik sambal Cukup 1 sendok teh aja per kemasan Nah selanjutnya nih si toppingnya Yaitu pangsit Ini pangsitnya aku pakai kemasannya Yang di perepetnya Sama kayak kemasan tadi buat bumbu Oke untuk pangsitnya cukup 1,5 sendok teh Kemudian ditutup dan dikasih stiker Udah cakep banget Nah cara gorengnya simple Nah pertama ini Panasin minyak Tapi jangan begitu panas Jadi sedang-sedang saja gitu ya Nah kemudian ini tinggal digoreng-goreng aja Ini gorengnya sebentar banget Sampai semuanya udah ngambang-ngambang ke atas Langsung diangkat Jangan kelamaan nanti dia bakalan garing ya Tuh jadi pastikan si teksturnya ini tetap basah Tapi insya Allah ini udah matang ke dalam-dalam Jadi gorengnya cukup sekitar 20 detik saja Kalau udah pindahin ke wadah Kemudian langsung aja dikasih bumbu cabenya Nah ini aku yang porsinya banyaknya Yang porsinya 150 gram Tuh dikasih bumbu Chili flakes Terus yang asin Daun jeruk Dan diaduk rata Wow Nah ini warnanya sudah merah Merona membara Kayak begini Ini sudah siap untuk disajikan Nah kalau misalkan kalian jualannya teh offline Di rumah aja Terus ada yang makan di tempat Ini platingannya boleh kayak begini Jangan lupa dikasih peruluk pangsit Eleh Biar makin cakepnya Jadi gak sepi gitu Cuman aci doang Toppingnya mah bisa sesuai selera Kasih sosis Kasih baso Oh mantep banget Apa aja bebasnya Nah ini sudah siap Ini langsung saja ya Mari kita cobain sama-sama Jadi cirambai itu Artinya mi aci ngararambai Ngararambai itu bahasa Indonesia nya Memanjang begitulah ya Nah begini tuh rarawi gitu Nah Tuh cakep banget Dan ini rasanya bener-bener mantep Guri pedes Kenyal-kenyal nikmat Kalian harus cobain Dan ini insyaallah Rame ya Ini lagi viral banget Menunya Lagi viralnya Pertama di Garut Ini insyaallah Bentar lagi di Bandung Bakalan melejit Ini insyaallah Bismillahnya Sok semangat Peluang usahanya Sangat besar sekali Karena yang jualan Karena yang jualan masih sedikit Dan ini Anak-anak milenial Lagi cari banget nih So terima kasih teman-teman Udah nonton video ini Sampai habis Semoga penjelasan aku Bisa difahami sama semuanya Dan semoga teman-teman Yang coba jualan Laris manis dan berkah Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Assalamualaikum